Problematika waktu operasional dan jalur khusus Batubara Isu yang seharusnya cukup sederhana Namun nyatanya hingga bertahun-tahun lamanya tidak juga kunjung selesai Kembali akan kami ulas lagi terkait isu ini Dengan harapan isu ini tidak berlarut-larut terlalu lama Dan ada solusi nyata terhadap isu ini Dalam dialog ini, kami juga ingin menagih keseriusan dan ketegasan pemerintah Dalam menjalankan pengaturan waktu operasional Batubara Serta janji manis pembuatan jalur khusus Batubara Semuanya akan kami rangkum dalam Injambi Menagih janji manis pengaturan waktu operasional dan jalur khusus Batubara Bersama saya Fiona Marinda, inilah Injambi selengkapnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat datang pemirsa setia Injambi Senang sekali rasanya saya Fiona Marinda Akan memandu dialog kita pada hari ini Dan tentunya akan menemani Anda selama satu jam ke depan Pastinya, Injambi selalu berkonsisten memberikan penayangan informatif Edukatif, terpercaya dan teraktual kepada masyarakat di Provinsi Jambi Pada hari ini kami akan mengangkat isu yang mungkin bukan pertama kali kami angkat Yakni mengenai problematika waktu operasional Batubara Dan menanggi janji manis jalur khusus Batubara Dalam menjawab hal tersebut, saya tidak sendirian Sudah hadir bersama saya narasumber-narasumber yang luar biasa Mungkin untuk itu saya perkenalkan terlebih dahulu dan saya sapa Yang pertama Bapak Akmaludin, SPDI Selaku anggota Komisi 1 DPR Provinsi Jambi Halo selamat datang Bapak, Assalamualaikum Waalaikumsalam Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Yang kedua yaitu Bapak Dr. Handes Haji Ismet Wijaya MM Selaku PLT Kepala Dinas Perhubungan Halo selamat datang Bapak Selamat datang Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat Sehat ya Alhamdulillah Baik pemirsa, mengapa kami sangat serius memberikan sorotan kepada isu ini? Karena kami mempercayai isu ini sangat sederhana Namun lagi-lagi hingga bertahun-tahun lamanya Isu ini tetap menjadi isu yang hangat di kalangan masyarakat Dan tidak ada penyelesaiannya Langsung saja mungkin saya ke Pak Akmaludin dulu Menurut Bapak Pak Apa sih yang membuat problematika waktu operasional pengangkatan batu bara ini Yang seharusnya sederhana Menjadi sangat kompleks Pak permasalahannya Terima kasih Atas waktunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemeriksa Injambi yang kami hormati Tentu persoalan batu bara ini adalah persoalan klasik Yang sudah terjadi di provinsi Jambi hampir 13 tahun Janji-janji untuk membuat jalur khusus itu sudah didengungkan Itu mulai perda nomor 13 tahun 2012 berlaku Sampai direvisi kembali Dan itu tidak terjadi sampai hari ini Terkait dengan pengaturan jadwal Kenapa kita katakan dibuat aturan misalnya batu bara Baru bisa melintasi kota Muara Bulian itu adalah jam 6 sore Atau jam 18 sampai jam 6 pagi Kemarin ada kebijakan lagi bahwa Jam 9 malam Jam 6 sampai jam 6 pagi itu adalah lewat jalur Tempino Persoalannya muncul adalah di Kabupaten Batanghari Munculnya karena pos penjagaan itu di Simpang BBC Muara Bulian Maka mulai dari Palimo Muara Tembesi Sampai ke Muara Bulian itu macet total Itu pertama menjadi persoalan Yang kedua ketika itu terjadi pada sore hari Menjelang jam 6 sampai jam 9 malam Batu bara mengantri Dia tidak jalan Itu mengganggu jalan yang ada di kota Muara Bulian Sehingga dia menunggu jam 9 malam baru bisa lewat jalur yang biasanya Maka harus ada ketegasan memang yang dilakukan oleh pemerintahan Provinsi Jambi Bersama semua elemen terkait dengan aturan ini Kemarin kami secara regulasi di DPR sudah menganggarkan Untuk di SHUB itu selama satu tahun kita kasih semacam insentif terkait dengan pengawasan jalur jalannya batu bara ini Yang terdiri dari Dinas Perhubungan kemudian ada Satpol PP Ada TNI Polri disana Sehingga apa yang sudah disepakati bersama dengan pemerintah Provinsi Jambi dan pengusaha batu bara Serta pengusaha angkutan ya Ini betul-betul bisa dilaksanakan Yang kedua terkait dengan jalur khusus Ini kita dorong kepada pemerintah Provinsi Jambi Segera merealisasikannya Apakah itu nanti sistemnya adalah KKBU Bekerja sama dengan badan usaha Ataukah itu nanti melalui jalur yang memang Dibuat alternatif jalur sungai Maka kemarin kita lihat Ada sekitar 5 atau 6 segmen Yang memang harus dikeruk Karena dangkal sungai kita Atau memang itu nanti harus menggunakan jalur khusus batu bara Tetapi lagi-lagi kita berharap Kesemuanya itu tidak membebani APB di pemerintah Provinsi Jambi Kenapa kita katakan seperti itu Harus ada kontribusi nyata dari pengusaha batu bara Karena ini turunannya dari undang-undang Bahwa batu bara itu mereka harus membuat jalur khusus Jalur khusus yang melintasi itu Nah kalau hari ini mereka melalui jalur Jalan-jalan provinsi dan jalan-jalan nasional Maka kita mendapat imbasnya Berbagai sumber kita kumpul bahwa Hampir 50 orang meninggal setiap tahun Karena angkutan batu bara Itu fakta yang terjadi di pemerintah Provinsi Jambi Yang kedua kita harus mikirkan juga Seperti apa nasib masyarakat kita Yang memang bergantung hidup terhadap batu bara Yang notabene mereka adalah sufir Maka apa yang sudah disepakati seperti Odol, over dimension, over life Ini betul-betul ditegakkan Kalau memang kapasitas muatnya adalah 8 ton setengah Ya 8 ton, 8 ton setengah Karena kondisinya hari ini salah satu penyebab Kemacetan itu bukan hanya Banyaknya batu bara yang melintas Tetap karena Oper kapasitas ini tadi Maka sering terjadi yang namanya Patak as Sehingga itu melintang di tengah jalan Nah inilah yang sebenarnya membuat macet Nah kita berharap Ini ada yang bisa dilakukan oleh Dinas Perhubungan Dan hari ini kami memang Lagi membahas Rancangan peraturan daerah Tentang penyelenggaraan perhubungan Yang itu ada terkait dengan Jalur darat Jalur udara dan Laut Semuanya itu kita bahas Seperti apa nanti mudah-mudahan Ini juga menjadi solusi Walaupun memang Hari ini yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi Saya pikir sudah cukup bagus Karena ini adalah jangka pendek Tetapi tidak menyelesaikan Persoalan yang sesungguhnya Tetapi kita berharap Jangka panjang Jalur khusus batu bara Atau lewat sungai kah nanti Sehingga jalur-jalur batu bara ini Memang tidak mengganggu lagi masyarakat Dan masyarakat kita yang bergantung Hidup dengan batu bara juga tidak terganggu Pengusaha juga tidak terganggu Inilah yang harus kita cari solusinya Supaya ini bisa Betul-betul Ada imbas baik Terhadap masyarakat Provinsi Jambi Demikian Baik Bapak Yang telah Bapak jelaskan Ini kan ada regulasi Pak Regulasi mengenai waktu operasional sendiri Itu seperti apa Kak Seperti apa Pak Apakah sudah mengatur dengan jelas Pak Bila memang jelas Mengapa Pak Masih banyak Terjadi pelanggaran seperti itu Pak Kalau regulasinya sangat jelas Kalau regulasinya sangat jelas Tetapi kalau terkait dengan jam operasional Jam operasional itu diatur di dalam perda itu kan direvisi Mbak Karena kita bertentangan dengan undang-undang Nah tetapi hari ini ada sebuah kesepakatan kemarin Antara Perkom Pindah Ada Pak Gubernur di sana Ada Pak Kapolda Ada Ketua DPR Pak Dandrem dan Kajati Itu mespakati bahwa Jam 18 sampai jam 6 pagi Itulah jalur yang bisa dilewati oleh Batubara Dan Pak Gubernur membuat kebijakan Ini harus dilewati dan melewati jalur Tempino Artinya Bajubang Dari Muara Bulian ke Bajubang terus ke Talang Duku Tidak melewati jalur yang dari Muara Bulian, Pemayung sampai ke Simpang Rimbo Nah kesepakatan ini sudah sepakat Antara pemerintah Perkom Pindah Kemudian ada pengusaha Batubara di sana Kemudian ada perwakilan dari Supir Nah ini kesepakatan yang harus memang ditegakkan Nah untuk menegakkan kesepakatan ini Aturan yang sudah kita buat bersama ini Maka kami dari pemerintah dari DPR kemarin Sudah diskusi dan memberi anggaran kepada deskup Lebih kurang itu 1,5 1,6 miliar 1,6 miliar itu adalah insentif Yang kita kasih kepada petugas yang memang mengawasi Lalu lintas Batubara ini Jadi mereka nanti ada sip Ada sip pagi, ada sip siang atau malam Jadi 3 sip Harusnya dengan 3 sip seperti ini Maka tidak ada lagi yang namanya Batubara itu melintas di luar jam operasional Kalau ada berarti kita mempertanyakan Terkait dengan aparat yang sudah ditugaskan di lapangan Demikian Mbak Baik Bapak nanti bisa kita lanjutkan lagi Yang memang ini juga merupakan perhatian khusus ya Pak Dari pemerintah Baik itu pemerintah dan pengusaha Batubara sendiri Mungkin semoga nantinya akan ada solusi yang baik Baik bagi pemerintah Tidak merugikan masyarakat Ataupun pengusaha itu sendiri Baiklah pemirsa Kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini Baik pemirsa Injambi Berjumpa lagi dengan saya Fiona Marinda Dan narasumber-narasumber yang luar biasa Baik Bapak Tadi terkait anggaran Tadi saya menarik sekali Bapak Dishub telah dianggarkan 1,5 M ya Pak 1,6 1,6 M Itu cukup anggaran yang cukup besar Disini saya ingin mempertanyakan kepada Dishub Pak Terhadap isu waktu operasional Batubara ini Apa upaya yang telah dan akan dilakukan baik dari Dishub Untuk pemerintah Pak Untuk pengusaha Batubara itu sendiri Agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang ada Yang merugikan masyarakat Pak Baik terima kasih Mbak Fiona Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi salam sehat untuk kita semua dan seluruh pemirsa Injambi Menanggapi tentang isu Pembatasan jam operasional Angkutan Batubara Ini kami dari pemerintah Purwusi Jambi melalui Dinas Perhubungan Sudah melakukan suatu langkah-langkah yang Tepat kami kira Dan Pembatasan jam operasional ini juga sudah Menjadi suatu kesepakatan Dari Forkopimda Dan ini Harus kita pegang teguh dulu Dan harus kita Laksanakan Dengan penuh rasa tanggung jawab Kepada semua stakeholder yang terkait Itu dulu Karena Ini Kesepakatan ini memang Agak susah menjaganya itu Kalau kita tidak Berpegang teguh pada prinsip Karena kita Untuk ini Aturan yang mengatur tentang itu Kita masih dalam Pembahasan yaitu tentang Ran Perda Tentang penyelenggaraan Atau tentang angkutan Batubara Yang sedang kita Tahap Pembahasan Insya Allah nanti akan segera kita Ajukan ke Birohukum Dan nanti kita akan teruskan ke Kementerian Jadi Menurut Evalaswa kami Pembatasan jam operasional Batubara Sudah baik Ini terbukti dengan Satu bulan terakhir ini Sudah kelihatan Kondisi sudah mulai Kembali normal Angkutan-angkutan Sudah bisa Kita tertipkan Dan Kita masih akan Mengevolusi terus Jam operasional ini Karena Tentunya ada kelemahan-kelemahan Juga kami akui Nah Memang segala keputusan Dalam penerapan jam operasional ini Ini Pasti ada Dampak negatif positifnya Karena Ini kita Sifatnya hanya Untuk mengantisipasi Secara sifatnya Sementara dulu Jangka pendek Kata Pak Akmal tadi Karena nanti Jangka panjangnya Adalah kita Bagaimana kita Mencari solusi Untuk pembangunan Jalur khusus Batubara itu Baik itu melalui darat Ataupun melalui sungai Nah untuk Mbak Fiona ketahui Sekarang ini Kita memang harus Suka-dak suka Ini kondisi Jalan nasional kita Maupun jalan provinsi kita Memang sangat terbatas Jadi Kita hanya Dengan tujuan Ke Pelabuhan Talang Duku Sebagai Pelabuhan umum Untuk Pelabuhan Akhir Untuk Mengangkut Batubara Ke provinsi-provinsi lain Itu memang jalurnya Hanya dua Yaitu jalur Pijuan Mendalo Dan jalur Baju Bank Tempino Nah Jadi untuk itu Kalau sekarang ini Sudah ada kebijakan Kita menggunakan jalur Untuk mengurai Kepadatan Angkutan Batubara Dengan jalur Baju Bank Tempino Dan ini sudah Cukup efektif Jam oporsional Untuk angkutan Batubara Untuk jalur Baju Bank Tempino Itu kami Kami Sampai dengan jam 21.00 Kemudian Diteruskan lagi Itu Mulai jam 3 pagi Sampai jam 6 pagi Itu wajib Angkutan Batubara Melewati Jalur Alternatif Yaitu Baju Bank Tempino Nah Kemudian Setelah kondisi Agak sedikit Mulai terurai Baru Kita lakukan Kembalikan mereka Kepala jalur Yang semula Yaitu jalur Apa namanya Itu Pijuan Mendalor Dengan waktu Dari mulai jam 21.00 Sampai dengan jam 3 pagi Nah Ini yang Yang apakan Nah kemudian Satu lagi Untuk truk CPO Dan angkutan barang lainnya Itu kita Pekenankan Untuk kita bisa Ijinkan Untuk melewati Itu mulai jam 3 pagi Sampai jam 6 pagi Supaya mereka Tidak terjadi Bertuburkan Dengan waktu yang bersamaan Nah memang Kata Pak Akmal Tadi memang Kendalanya Menjelang mereka Mau kita berangkatkan Kita starkan mereka Di Starnya itu Mulai disimpang BBC Kecamatan Morabulian Kabupaten Batanghari Nah tentunya Memang ada tempat Sementara mereka Untuk rest area Atau kantong parkir Mereka itu Memang sementara Itu memang Di jalur Sepanjang Antara Kecamatan Morabulian Dengan Kecamatan Moratomesi Sementara mereka Memang kita Antri di Bahu-bahu jalan Nah Sejalan dengan itu juga Solusinya yang dilakukan Oleh disub Ini Kita sudah Mulai menyiapkan Untuk rest area Atau kantong-kantong parkir Nah alhamdulillah Untuk lokasi Antara Kecamatan Morabulian Dengan Kecamatan Moratomesi Itu kita sudah Menyiapkan Pak Bupati Batanghari Sudah menyiapkan Semacam kantong parkir Yang sekarang Sedang dipersiapkan Infrastrukturnya itu Mudah-mudahan Dalam waktu dekat Bisa kita manfaatkan Yaitu di lokasi Di wilayah desa Kalau tidak salah Desa Terusan Tempat Lokasi Tempat kelahiran Pak Bupati Batanghari Nah disitu Mudah-mudahan Akan membantu Untuk mengurai Kendaraan yang parkir Yang di bawah jalan Karena kita harapkan Untuk parkir di bawah jalan Ini tidak bisa Terus-menerus Harus ada Karena pasti akan Memfaatkan separoh jalan Nasional itu Tentunya menjadi Hambatan besar Untuk kelancaran Transportasi Angkutan darat Di jalan nasional kita Nah itu Nah mudah-mudahan Juga untuk wilayah Di Kabupaten Tebo Kita sudah mencari Lokasi lahan Bersama dengan Pak Bupati Batanghari Bupati Tebo Untuk menentukan Dimana kantong area Yang memungkinkan Untuk kita Rest area Atau kantong parkir Yang memungkinkan Untuk dibangun di sana Karena juga Setiap kami akan Memulai Memulai untuk Melewati jalan Alternatif Untuk Angkutan Batubara itu Tenaga kami selalu Mempersiapkan itu Dengan Waktu yang sangat tepat Begitu jam 6 Kosong-kosong Angkutan Batara Kita persidakan Star Menuju Arah Bajubang Tembino itu Jadi memang Sementara Dalam pelaksanaannya Dalam kurung waktu Satu bulan terakhir ini Selama periode November 2021 ini Alhamdulillah Sedikit banyak Sudah berdampak positif Terhadap masyarakat kita Maupun Pengudi Angkutan Batubara Nah kemudian Nanti untuk Desember 2021 ini Kita masih lanjut lagi Dan Tentunya juga Yang disampaikan oleh Pak Akmal tadi Itu Benar adanya Kami didukung sekali Oleh anggota dewan Khususnya mitra kerja kami Dari Komisi 3 Juga dari Pansus 3 Yang membahas tentang Proton daerah Tentang Angkutan Batubara ini Yang sangat Men-support Dan Alhamdulillah Untuk kesiapan kami Untuk pengaturan Angkutan Batubara lagi Untuk 2022 Insyaallah Dengan dana yang sudah Diberikan ini Itu bisa mencukupi Dan bisa kami laksanakan Secara Berkesinambungan Itu tuh Baik Bapak Tadi terkait Waktu operasional Kan telah diaktur Waktu operasionalnya Pak Bagaimana tanggapan Bapak Terhadap pelanggaran-pelanggaran Yang dilakukan Oknum perusahaan Pak Yang memandel Yang bukan hanya Sekali saja Apakah ada sanksi Pak Terhadap penarikan izinnya Oh iya Benar Jadi tentu saja Kami Bersepakat dengan Pihak Polri Selaku penegak hukum Yang Mempunyai kapasitas Untuk melakukan penindakan Jadi memang Ada Maklumat ya Yang di Keluarkan oleh Forkop Indah Terkait dengan Angkutan Batubara ini Yang pertama adalah Membatasi Angkutan Batubara itu Dibatasi Itu Seberat 8 ton Ya Kemudian Ditambah dengan 4 ton untuk Berat dari kendaraan Jadi Bisa melalui Jalan nasional Atau jalan provinsi Dengan kapasitas Maksimal 12 ton Ya Itu dulu Nah kemudian Kita juga Menyiapkan rambu-rambu Ini kita bicara Masalah persiapan Perangkat Yang aturan Sehingga nanti Kalau ada pelanggaran Di luar yang Empat tadi Baru nanti kita Lakukan penindakan Jadi yang kedua Adalah Menyiapkan rambu-rambu Nah rambu-rambu ini Sudah kami siapkan Secara darurat dulu Untuk mengatur Arus Transportasi kita Khususnya Angkutan Batubara ini Supaya berjalan dengan Tetip dan lancar Itu khusus untuk Rute Sepanjang jalan Pajubang Tempino Juga yang Rambu-rambu yang Sepanjang jalan Pijuan Mendalo Juga kami Mana rambu-rambu yang Sudah tidak memadai Kami ganti Nah ini Upaya kita Untuk Menertipkan Angkutan Batubara itu Kemudian juga Kita juga menyiapkan Kantong-kantong parkir Tadi yang saya sampaikan Yang di dua tempat Itu dulu Itu di wilayah Batanghari Dan di wilayah Tebo Dan terakhir Kita mengoptimalisasi Jembatan Timbang Nah ini Jembatan Timbang inilah Nanti tempat Kita Menentukan Berapa jumlah Tonase yang akan Dibawa oleh mobil itu Dengan kapasitas 8 ton Itu sudah harga mati Kemudian Untuk Odolnya Jadi yang ketapa Itu kita tetap tegakkan Seandainya mereka Melanggar Itu Akan kita berikan Tindakan atau sanksi Khususnya nanti Di tempat awal Di Timbang BBC Memorabulian itu Situlah Kita bisa melihat Apakah Ini memadai Ini Apakah Apa Termasuk dengan Kelengkapan-kelengkapan yang lainnya Nah Kalau memang mereka Pengusaha akutan bara komplain Ya silahkan Kita memberikan Ruang yang cukup Untuk mereka Menyampaikan Sanggahannya Ataupun protesnya Atau kepada kami Khususnya dari pihak TNI Polri gitu Untuk perhubungan kapasitasnya Ini hanya sebagai Memberikan tahu Memberikan sosialisasi Terima kasih Semoga ya Pak ya Terkait pengusaha itu sendiri Juga Tidak membandal lagi Sehingga Stockholder yang Mengatur ini Tidak kewalahan Seperti Dishub Dan Dari pemerintah sendiri Juga Baik Pemirsa Nanti kita akan kembali lagi Setelah jeda pariwara Berikut ini Dari gedung DPRD Provinsi Jambi Kami menyapa Pemirsa di rumah Tadi yang mana Pak Akmal Sudah menyinggung Tentang anggaran 1,6M Yang akan dianggarkan Untuk disuhub Di tahun 2022 Boleh Bapak paparkan Pak Itu 1,6 itu Untuk apa saja Apakah sudah termasuk Ke dalam jalur khusus itu Pak Termasuk ke dalam Jalur khusus tersebut 1,6M tersebut Sudah masuk ke jalur khusus tersebut Atau ada anggaran-anggaran Yang lain lagi Terima kasih Mbak Fiona Jadi anggaran yang kita siapkan Sebesar 1,6M 6 Miliar itu Itu peruntukannya Untuk tahun 2022 Untuk Insentif Uang insentif Untuk petugas yang Melaksanakan Pusko di Pusko pengamanan batubara itu Jadi Personelnya itu Antara lain Terdiri dari Personel dari Dinas Perhubungan Provinsi Dinas Perhubungan Kabupaten Kemudian Satpol PP Kabupaten Kemudian Dari TNI Dan dari Polri Itu jumlahnya Dalam satu sip itu Jumlahnya 12 orang Kemudian Kalau nanti dibagi dalam Tiga sip Berarti jumlahnya Perharinya itu Personelnya ada 36 orang Nah 36 orang ini Itu Melaksanakan tugas Secara bergantian Berdasarkan sip tadi Selama satu tahun Jadi Dimana Mereka akan diberikan Uang makan Berdasarkan dengan SSH Standar satuan harga kita Untuk uang makan Diberikan sebesar 25 ribu per hari 25 ribu itu Untuk mereka Melaksanakan tugas Selama 8 jam Ya Kemudian Jadi Ditambah lagi Uang hariannya Pak Sebesar 75 ribu Jadi satu orang itu Uang harian dan uang makannya Dibayarkan sebesar 100 ribu rupiah Ya Jadi hitung-hitungannya Sampailah di angka 1,6 M itu Untuk jalur khusus Enggak termasuk disitu Oke baik Berarti 1,6 M itu Hanya untuk Insentif Untuk para Yang telah bekerja ya Pak ya Baiklah Pak Saya bakal balik ke Pak Akmal Ini Pak Dalam dialog sebelumnya Kan tadi kita membahas Dinas perhubungan Menyatakan bahwa Telah mengajukan revisi Terhadap Perda Angkutan batu bara Terkait wacana tersebut Kelanjutannya seperti apa Pak Hingga saat ini Iya Perda itu memang hari ini Sudah masuk di DPR Hari ini sedang pembahasan Di Pansus 3 Terkait penyelenggaran Perhubungan Yang insya Allah nanti Kita kejar di DPR Pada Desember 2021 ini Perda itu bisa disahkan Tinggal Dipasilitasi kemendagri Kalau itu sudah berlaku Maka aturan pasti Terkait jam operasional Segala macamnya Penyelenggaran perhubungan Jalan itu Terkait batu bara ini Itu clear Nah ini yang kita harapkan Supaya ada regulasi hukum Yang pasti Menaungi Dengan jam operasional Kemudian Terkait dengan batu bara Nah Yang kedua Terkait anggaran yang 1,6 tadi Kita memang mendorong Dishub Untuk membuat lagi Satu posko Yang berada di Palimau Muara Tembesi Karena di Palimau Muara Tembesi Ini simpang tiga Pertemuan dari Sarolangun Merangin Dan Bungo Tebo Itu pertemuannya disana Kemudian ada Pompensin Yang kadang-kadang Juga batu bara Mereka mengantri minyak Nah ini membuat macet Maka supaya Ini juga diatur Jangan sampai lagi Lalu lintas Yang memang padat Ini Menghambat Orang-orang yang Melalui jalan lintasan umum itu Kemudian yang kedua Tentu kita juga mendorong Nanti Dishub Melakukan pengawasan ini Itulah bentuknya Dengan uang 1,6 itu adalah Dukungan kami Terhadap Pemerintah Provinsi Jambi Dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan Supaya tidak ada lagi Kebocoran Apa namanya Oknum-oknum yang berada Di lapangan itu Bermain mata Misalnya Dengan Supir Supaya bisa lewat Yang tidak sesuai ketentuan Maka kita kasih insentif Tentu Ketika kita kasih insentif Pasti ada yang diatur oleh disub Ada rewat Ada unpunishment Ketika mereka Misalnya nanti Terbukti misalnya Bermain mata Tentu disub akan Mengambil tindakan Saya pikir ya Nah itu yang kita dorong Kepada pemerintah Provinsi Jambi Nah kalau Terkait dengan Apalagi tadi Yang ininya Anggaran itu saja kan Kalau anggaran ya Itu sudah dijelaskan Saya pikir Memang pertama Disana itu adalah insentif saja Sebagai dukungan Kepada personil Yang berada di lapangan Supaya tidak ada lagi Main mata Dengan supir Atau dengan pengusaha Sehingga Apa yang sudah disepakati Pertama Kapasitas angkutan itu adalah 8 ton Kemudian Odolnya juga Disepakati sudah Seperti apa Over life Over dimension itu memang Ditegakkan disana Kemudian aturan dari jam 6 pagi Sampai Sore Tinggal lagi Memang kita perlu tahu juga nanti Dari perhubungan Terkait aturan Ini kita berbicara hari ini adalah Angkutan batu bara Yang memang Membawa beban Muat Nah persoalannya Adalah Bagaimana dengan Angkutan yang memang Ketika dia sudah Bongkar muat Kosong itu kemana Ini kadang-kadang Yang menjadi persoalan itu Ini yang sering terjadi Kecelakaan Karena mereka mengantuk Kemudian Lewat jalur itu Kencang-kencang betul Nah ini yang sering terjadi Kecelakaan itu disana Terima kasih Bapak Atas pelanggaran-pelanggaran tersebut Tentunya kami masyarakat Berharap pemerintah tegas Dalam menegaskan regulasi Yang telah dikeluarkan Oleh pemerintah itu sendiri Nah menurut Bapak Bagaimana sih Menanggapi hal tersebut Sudah tegaskah Pemerintah Dan maksimalkah Pemerintah dalam menghadapi Isu ini Pak Saya pikir apa yang dilakukan Oleh pemerintah Provinsi Jambi hari ini Mencari solusi Jangka pendek Saya pikir inilah Solusi yang bisa kita buat Solusi pengalihan jalur Artinya ada rekayasa Lalu lintas disini Jam 6 sore Sampai jam 9 malam Mereka wajib Melewati jalur Tempino Artinya ketika ada Batu bara Masuk Mereka harus lewat Jalur Tempino Jam 9 malam Sampai ke jam Jam 3 pagi Baru mereka bisa Lewati jalur Pijuan Mendalo Sedangkan jam 3 pagi Sampai jam 6 pagi Mereka wajib lagi Melewati jalur Tempino Nah artinya apa Jam operasional Batu bara itu Hanya dari Jam 18.00 Sampai jam 6 pagi Dengan dibagi Beberapa segmen Jam 6 Sore Sampai jam 9 malam Itu mereka wajib Lewati jalur Tempino Jam 9 malam Sampai jam 3 pagi Mereka bisa Menggunakan jalur Pijuan Mendalo Kemudian jam 3 pagi Sampai jam 6 Pagi Mereka wajib lagi Menggunakan jalur Tempino Baik Bapak Terkait Waktu operasional tersebut Berarti dari Pemerintah Baik Disup Telah melakukan Desosialisasi Terhadap pengusaha itu sendiri Dan pihak transportirnya Pak Sudah Ini kesepakatan bersama Kesepakatan bersama Antara pemerintah Provinsi Jambi Kemudian Porkom Pindah Kemudian Ada perwakilan Dari elemen-elemen LSM Masyarakat OKP Kemudian juga Ada perwakilan Dari pengusaha Batu Baranya Ada perwakilan Dari Supir Batu Baranya Ini clear ya Kesepakatan ini Yang harus kita jaga Sama-sama Untuk menjaga Kesepakatan ini Tadi Maka kami DPR Kemarin Membahas Anggaran Desus Kita tambah Anggarannya itu 1,6 miliar Khusus Untuk menjaga Kesepakatan ini Supaya tidak Dilanggar Itulah bentuk Dukungan yang kita kasih Kepada Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Jambi Gitu Baik Pak Diketahui bahwa Urusan pertambangan Mineral dan Batu Barakan Ditarik menjadi Wewenang Pusat Pak Hal tersebut Tentunya menjadi Suatu dilema Bagi pemerintah kita Yang mana Karena di satu sisi Tidak berwenang Sepenuhnya Namun di sisi lain Batu Barak merupakan Milik dari Provinsi Jambi Tersebut Yang mana Pemerintah harus hadir Untuk mengatur Dan mengawasi Seberapa besar Pak Pengaruhnya hal tersebut Terhadap pemerintah itu Tersendiri Ya yang ditarik Tertorik dari kata Bisa menambang Bisa menambang Ya misalnya Mau membuat Tambang baru Itu baru Kerenangan pemerintah pusat Tetapi Kalau misalnya Mereka Ada Menambang Kemudian Terjadi Misalnya Amdal tidak sesuai, kita pemerintah provinsi Jambi bisa menindak lanjut itu ya, melalui dinas lingkungan hidup, saya pikir bisa menindak lanjut itu, itu kan dari tadi kan Pak kita membahas tentang waktu operasional dari tadi nah nanti kita akan membahas Pak tentang janji tentang jalur khusus Batubara mungkin Bapak boleh memakan dulu Pak yang telah kami sediakan baik pemirsa, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini dari gedung DPRD provinsi Jambi kami menyapa pemirsa setiain Jambi baik Bapak, tadi kan kita sudah membahas tentang topik masalah waktu operasional dan kita belum menyinggung sedikitpun tentang janji manis pemerintah terhadap jalur khusus Batubara ini Pak, disini kami ingin menanyakan sekaligus ke Bapak PLT Kepala Dinas Dishub dan Bapak Akmal selaku anggota DPRD provinsi Jambi kami juga ingin menanggapi Pak janji-janji manis atas pembuatan jalur khusus untuk Batubara yang sudah digaungkan bertahun-tahun lamanya bahkan tadi Bapak bilang sudah 13 tahun ya Pak namun sampai saat ini belum juga terrealisasikan, ini mengapa Pak bisa terjadi seperti ini mungkin bisa Pak Akmal duluan jadi gini terkait dengan jalur khusus Batubara ini kebijakannya berada di pemerintah provinsi Jambi tentu kita berharap political will gubernur dalam hal ini bisa merealisasikan ini kalau ini tidak ditekan tidak didorong dan tidak dicari investornya maka sampai kapanpun ini tidak akan terjadi karena jalur khusus Batubara ini sudah digaungkan dari 2011 2012 sampai hari ini 2021 sudah mau masuk 2022 jadi sudah 12-13 tahun yang lalu jadi ingat saya itu adalah masa kepemerintahan Bapak Hasan Basri Agus yang mendorong harus ada jalur khusus Batubara dengan dua alternatif pertama jalur darat yang kedua itu dulu adalah jalur sungai dengan pengerukan-pengerukan sungai Batanghari yang kita katakan sampai hari ini tidak ada terrealisasi satu sentimeter pun tidak ada gagal nih maka tidak ada jalur khusus itu sampai hari ini maka dengan gubernur yang baru ini kemudian muncul waktu itu Pak Zola sampai ke Pak Pak Rori ini tidak terselesaikan jadi kita berharap kepada gubernur yang baru Pak Dr. Alharis bisa merealisasikan jalur khusus Batubara ini sehingga ini tidak menjadi persoalan lagi ke depannya hari ini kapasitas angkutan yang lewat itu sampai 4-6 ribu untuk Batubara bisa jadi 2022-2023 Batubara yang melintas itu sampai 7-8 ribu mobil angkutan nah ini menjadi persoalan maka kita berharap memang kepada pemerintah Provinsi Jambi ini harus terrealisasi dalam waktu dekat tetapi dengan catatan bahwa tidak membebani APBD pemerintah Provinsi Jambi baik Bapak kita langsung saja ke Pak Ismet selaku PLT Kepala Dinas Perhubungan ini bagaimana Pak tanggapan Bapak terhadap pertanyaan saya tadi ya terima kasih Mbak Fiona saya kira untuk pembangunan jalur khusus ini bukan seperti kita mau simsalabim ya gitu ya setelah kadabra gitu banyak faktor ya yang harus kita perhitungkan jadi dan langkah-langkah secara nyata sudah dilakukan oleh gubernur-gubernur sebelumnya mulai dari Pak HBA kemudian Pak Zola sampai nanti akan dilakukan oleh Pak Al-Haris ini jadi memang saya saya apa beranggapan bahwa memang pembangunan jalur khusus batubara ini apa namanya ada beberapa faktor kendala yang memang tidak bisa kita hindari yaitu mengenai pertama ya pendanaan yang cukup besar artinya disini kita memang angkat angkat topi lah kalau untuk dianggarkan melalui anggaran pemerintah daerah provinsi jadi kita butuh peran serta dari pihak swasta dan juga dorongan dari pemerintah pusat nah kemudian pihak swasta itu ini yang sekarang dari awal gubernur-gubernur sebelumnya sampai dengan gubernur Al-Haris ini sudah ada beberapa investor yang sudah mulai pihak swasta maksud kami yang sudah mencoba untuk melaksanakan pembangunan itu tetapi sudah baru melakukan tahap survei tahap apa segala macam kajian-kajian studinya dengan perhitungan untung ruginya mereka akhirnya dalam setengah jalan mundur baik itu yang pelaksanaan untuk pembangunan jalur batubara melalui jalur darat maupun dengan pembangunan jalur khusus melalui jalur sungai nah ini sudah sepengah tahun saya itu sudah ada tapi jalannya mentah ya di tengah jalan nah untuk itu memang pengalaman yang sudah-sudah ini melalui gubernur Al-Haris sudah melakukan langkah-langkah upaya membuka ruang seluasnya untuk pihak swasta untuk ikut serta membangun pembangunan jalur khusus batubara ini baik itu melalui jalur darat maupun jalur sungai nah khusus kami bicarakan soal jalur sungai gitu ya jalur sungai ini adalah kalau kami anggapkan jalur yang masih masuk akal ya artinya jalur ini bisa menekan seminimal mungkin biaya untuk pembangunan jalur batubara melalui sungai itu karena kita hanya melakukan pengurukan sungai saja setelah pengurukan sungai itu baru nanti kita melakukan pembangunan dermaga dimana nanti dermaga untuk mengumpulkan batubara dari dari titik apa namanya dari mulut-mulut tambang nanti baru nanti dibawa dengan tongkang ditarik dengan kapal kapal pengangkut tongkang itu baru nanti sampai ke pelabuhan pengumpul akhir nah itu nah cuman memang untuk investor yang akan membangun jalur sungai ini sedang dalam tahap penjajakan ya mudah-mudahan sudah ada yang ingin persiapan untuk melakukan presentasi dengan Pak Gubernur hanya saja regulasinya mbak regulasinya ini yang sedang apa insyaallah di bulan Desember ini kita punya rencana induk transportasi sungai batang hari yang dibuat oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia kami ikut pembahasan itu di pusat kemarin dan insyaallah finalisasinya nanti dalam minggu ini kita melakukan zoom meeting dengan pihak Kementerian Perhubungan dan stakeholder yang lain nanti baru nanti penyusunan rap akhirnya nanti kami perminta provinsi dilibatkan untuk membahas terakhirnya di Jakarta nah nanti di minggu ketiga nanti RITS itu akan ditetapkan dengan peraturan Menteri Perhubungan ini yang kita tunggu-tunggu cantolan hukum yang akan mengatur tentang pengembangan transportasi sungai nah setelah itu nanti diturunkan dengan perda ataupun pergub dan sebagainya itu insyaallah tahun yang mudah itu terjut kita doakan bersama janjiman disini kan telah digaungkan 13 tahun lamanya ditunggu-tunggu oleh masyarakat dan kami ingin tahu si pak apa kendala maka jalur khusus ini sulit sekali terrealisasikan pak apakah akan terrealisasikan pak jalur ini atau hanya wasana saja jadi yang pertama yang membuat ini sulit terrealisasi pembebasan lahan investor untuk membangun jalur khusus ada tetapi yang membebas lahan siapa kalau investor juga yang mau membebaskan lahan kemudian investor yang membangunnya ini hitungan mereka tidak masuk itu persoalan nah maka kita dorong kemarin yang kita dapat informasi ini adalah pola KKBU pola KKBU itu adalah dengan kerjasama dengan badan usaha apa yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Jambi kita menjadi mencari jalan-jalan alternatif yang memang sudah ada maka kami misalnya kebetulan saya dapilnya Batanghari Muara Jambi mendorong kemarin bahwa jalur yang berada di desa Amplu Mudo itu yang tembus ke Simpang Kilangan itu ada sudah ada jalurnya mbak tinggal lagi ini direpresentatifkan dilebar kemudian pengerasan nah ini kita sudah minta kepada Bupati Batanghari supaya jalur ini dihibahkan ke pemerintah provinsi Jambi menjadi jalan provinsi sehingga inilah nanti yang dikerjasamakan dengan pihak investor nah kalau ini terrealisasi maka tidak ada lagi yang melewati pemukiman warga dia sampai pada Simpang Kilangan itu satu atau yang kedua dari jalur itu dia bisa tembus di daerah tenam tenam maka dia akan masuk ke segmen sungai dari tenam dia jalur maka nanti dari sana maka mereka masuk ke lintasan sungai jadi tidak melewati yang namanya batang tembesi jadi memang murni melewati batang hari hari ini kan ada jalur nih di muara tembesi itu ada batang tembesi ada sungai batang hari kalau sungai batang hari ini aman kalau batang tembesi dangkal nah maka yang di batang hari ini tadi dengan kapasitas luar biasa paling lima titik yang memang harus di keruk saya pikir kalau itu kita buat maka ada jalan khusus jadinya jalur khusus batu bara sungai dan darat baik Bapak setelah kita sejam berbincang-bincang ini mungkin dari Bapak anggota DPR Provinsi Jambi Bapak Akmal bisa memberikan kesimpulan dari perbincangan kita ini dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Ismet boleh ke Bapak Akmal terlebih dahulu Pak yang pertama tentu kami berharap apa yang sudah disepakati bersama antara pemerintahan Provinsi Jambi Perkom Pindah pengusaha terkait jam operasional dan kita juga sudah memberikan dukungan anggaran kepada Deshub ini betul-betul terlaksana pada tahun 2022 yang kedua terkait dengan jalur khusus kami berkeyakinan bahwa Gubernur yang baru Bapak Doktor Al-Haris ini mampu untuk merealisasikannya walaupun memang tidak mesti 2022 ini terrealisasi tetapi pijakan pada 2022 tetapi pijakannya pada 2022 ini sudah ada sebuah titik terangnya misalnya sudah ada tanda tangan kontrak dengan sehingga ini 2023 atau 2024 ini sudah clear jalur khusus jalur khusus batubara sehingga kita juga tidak memberi dukungan terus untuk terkait jam operasional ini karena ini jam operasionalnya adalah penyelesaian dalam jangka pendek jangka panjangnya tetap jalur khusus batubara sungai ataupun darat demikian Mbak baik boleh Bapak Ismet memberikan kesimpulan Pak dari perbincangan kita sejam ini baik terima kasih Mbak Fiona jadi saya hanya dua saja bisa menarik intisari dari pembicaraan kita pada pagi hari ini yang pertama adalah mengenai pembatasan jam operasional untuk angkutan batubara ini sudah harga mati rasanya tidak ada lagi langkah-langkah yang nyata lagi selain dari kita mengatur pembatasan operasional untuk angkutan batubara ini dan Alhamdulillah kita melihat sudah efektif nah kami merihimbawan kepada apa namanya itu pengusaha angkutan batubara agar bisa memberikan sosialisasi yang lebih baik lagi kepada sopir-sopir angkutannya agar mereka bisa memahami aturan yang dibuat oleh pemerintah jadi tegas-tegas disini bagi yang mencoba untuk melanggar ya tentunya akan ada sanksi yang tegas dari khususnya dari pihak Polri ya akan melakukan tindakan penilangan di tempat juga akan tindakan putar balik kembali ke tempat asal itu langkah yang yang tepat daripada aparat penegak kami kemudian yang mengenai jalur khusus batubara jadi terkait dengan sektor batubara sekarang ini sektor Primadona kita Provinsi Jambi disamping sektor perkebunan saya menilai sektor ini sangat perlu didukung ya didukung walaupun memang apa namanya banyak-banyak multi-effect player yang yang diakibatkan dari angkutan batubara ini jadi tapi sektor ini ada sektor Primadona yang bisa menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat kita dan juga dari sisi lain ada penambahan daripada bagi hasil dari pemerintah pusat ke daerah ini kita terima dari besarnya apa namanya sumbangsi dari batubara untuk pemerintah pusat dari daerah Jambi nah namun dampak-dampak yang ditimpulkan dari angkutan batubara ini mari sama-sama kita carikan solusinya agar sektor ini bisa bertahan karena sekarang ini kita anggap untuk kandungan batubara kita yang menurut informasi yang saya terima itu masih 12 juta ton yang masih harus dikelola dan ini masih membutuhkan waktu lama untuk mengeksplorasi batubara itu dan ini perlu kesiapan infrastruktur jadi saya kira kolaborasi antara jalur darat dan jalur sungai sebagai jalur khusus batubara ini sangat tepat kita memperpendek jalur khusus di jalur darat dan kita perpanjang jalur khusus batubara melalui jalur sungai jadi betul kata Pak Akmal tadi dari mulut tambang kita kirim batubara ke dermaga pelabuhan batubara khusus yang mungkin di daerah Batanghari yang tadi mungkin baru nanti kita tarik tongkang ke pelabuhan pengumpul akhir yaitu bisa kita tentukan di mana sebagai nanti sebagai nilai tambah nah disitu nanti apabila pemerintah daerah mampu membangun dermaga dermaga batubara dermaga pelabuhan batubara nanti maka dari situlah nanti pemerintah daerah kita Prusijambi bisa menarik pendapatan asli daerahnya disitu nah ini nanti mungkin keteribatan pihak swasta untuk mendukung daripada cita-cita kita membangun jalur khusus batubara melalui jalur darat dan jalur sungai sebagai kolaborasi di dua moda transportasi itu itu memang sangat memungkinkan mudah-mudahan ini bisa didengar oleh semua pihak terutama dari pihak swasta yang bisa nanti bisa peduli terhadap daerah Prusijambi dan kami pemerintah promosi melalui Pak Gubernur Jambi Bapak Alharis sangat membuka ruang seluas-luasnya untuk pihak swasta untuk membangun bersama-sama membangun Jambi yang tercinta terima kasih baik Bapak Akmal dan Bapak Ismet semoga apapun keputusannya itu semoga tidak merugikan masyarakat dan antara pemerintah dan pengusaha akan mendapatkan win-win solution yang tidak merugikan pemerintah masyarakat maupun pengusaha itu sendiri dan semoga jalur khusus Batu Barah ini terlesasikan dalam waktu dekat ya Pak ya insya Allah ya amin amin baik pemirsa dengan begitu baliklah segmen kita hari ini saya Fiona Marinda pamit undur diri sampai jumpa